Etik itu gak perlu aturan yang dijit, karena orang punya otak, tahu kalau di lift, di pohon, gak boleh kencing gitu. Ada beberapa aturan yang memang gak perlu ditulis, karena aturan itu adalah aturan etik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tatmira, waktulhum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya rabbal adzim. Allah wasmat, Allah wasmat. Al-Gurgi, sekarang ada warnanya loh, baju pokok habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik dari ini dibanding kemarin, panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, wala'ah biar tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit, menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disaikkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal adzim. Oke guys, sebelum masuk ke konten, seperti biasa, jangan lupa, jangan lupa, kalian subscribe ini channel Babe Aldo Suara Kebenaran, untuk jaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan tidak terjadi, amin. Langsung aja ya, ini Babe Aldo Suara Kebenaran, oke? Langsung guys. Nah, sekarang kita masuk ke konten. Jadi, beberapa hari ini, Sipitas Akademisi itu banyak yang protes tentang kelakuan Jokowi. Ya, di kampus-kampus para guru besar mengkritisi dengan keras, dan ini eskalasinya kayaknya meningkat gitu. Dan ini akhirnya dibahas di Metro ya, di Metro. Dan ada pendapatnya Rocky Gerung juga, ini hasilnya fullnya lumayan banyak, Cuma kita akan menyuplik ya, menyuplik dari kritikan keras Rocky Gerung. Kita kangen nih, kita lama nggak ngebahas Rocky Gerung di channel kita ini, ya kan? Nah, kita lihat nih, ini sampai nyebut kedunguan Jokowi lagi. Wah, emang keras Rocky ini. Ha, 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 ha. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita reaksi sama-sama. Om Rocky Gerung, tentang masalah demokrasi di tepi jurang kampus Meradang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Suharto 92 persen. Dan dalam dua bulan dia jatuh gitu. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang nggak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta aja. Termasuk tadi membedakan ini Presiden atau Jokowi yang berkampanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Nah, tuh, sering kan. Nggak apa-apa kampanye selama tidak menggunakan fasilitas kepresidenan. Nah, itu kan sering kita agak kesulitan memang untuk membedakan dia ini lagi jadi Presiden atau lagi jadi Jokowi gitu. Oke, lanjut. Suatu waktu ada anak kecil. Dia lewat di depan istana. Dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu. Dan itu bilang begini, Lah, kok Pak Presiden kencing di pohon? Seorang ini bilang, Saya bukan Presiden. Karena saya di luar sidang kabinet. Aduh, anak itu bilang begini. Iya, tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi tuh. Di depan pers. Pasti Bapak Presiden. Dia masih ngotong sih, dia bukan Presiden. Memang betul dia bukan Presiden pada saat itu tuh. Tetapi bagi saya anak kecil, bagaimana bedainya tuh kan? Apalagi anak kecil itu bilang, Loh, kan nggak boleh kencing di pohon. Terus, si orang ini bilang, Mana larangannya? Larangan memang. Karena dalam istana ada toilet, dia bisa milih. Terus, si orang yang disebut Presiden oleh si anak ini, Aduh, hebat. Kan saya bisa milih. Kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anak itu bilang begini. Dulu, disitu, ditulis oleh Dandals, kecuali anjing dilarang kencing di situ tuh. Buset! Benar, benar. Jadi memang ada beberapa aturan yang nggak perlu ditulis, atau ditetapkan. Tapi itu tentang etika. Dan etika itu berkaitan tentang pikiran yang sehat. Kalau orang pikirannya sehat, nggak dungu, dia tahu nggak boleh kencing di bawah pohon. Walaupun nggak ada aturannya itu. Nggak ada aturan tertulisnya, nggak ada undang-undangnya gitu. Tapi dia tahu bahwasannya sebagai manusia, dia nggak boleh kencing di bawah pohon. Apalagi kalau dia manusia yang punya jabatan. Itu tapi buat orang yang punya akal sehat ya, guys. Nggak semuanya kalau nggak ada aturan, terus bisa kita kerjakan gitu. Lanjut, 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 lanjut. Anak itu ingat, bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga, orang yang kencing di situ itu, tahu itu, tapi dia nggak bisa bahasa Belanda tuh. Karena itu sudah bahasa Belanda, orang kencing di situ. Sekarang pertanyaan kita, anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda tuh. Tapi tenang, Wakanda nomor Indonesia forever. Ya, Wakanda nomor Indonesia forever. Lanjut. Jadi poin saya itu, ethics itu tidak perlu diatur. Betul. Dilif, kementerian keuangan misalnya, nggak ada tulisan di situ, dilarang kencing di lift. Karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Betul. Karena nggak ada hukumnya. Ya, memang nggak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Ya. Dibuat hukumnya. Ethics itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi penggangan etika? Itu keren itu. Ethics itu nggak perlu aturan yang rigid, karena orang punya otak. Tahu kalau di lift, di pohon, nggak boleh kencing gitu. Ada beberapa aturan yang memang nggak perlu ditulis, karena aturan itu adalah aturan etik. Oke, kita ulangin dikit ini pertanyaannya. Yang nanya ini apa? Ethics itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi pegangan etika bersama, supaya apa yang dipegang itu satu nilai yang sama? Ada prinsip. Demokrasi itu, habits of the heart, diucapkan oleh Tocqueville. Di Amerika. Yang menganggap bahwa, ngapain ada undang-undang kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik itu. Yang salah di sini juga adalah soal etik, kode etik, moral, moral, segala macam. Presiden Jokowi, tadi apa? DKPP itu. Itu dia, ketua KPU ditegur oleh DKPP, karena melanggar etik. Satu poin. Ketua Mahkamah Agong ditegur oleh Jim Lee karena melanggar etik. Itu setara etik di situ. Ketua MK, masalah? Ya, ketua MK itu. Teguran DKPP terhadap Ketua KPU, itu dia melanggar etik, karena prosedurnya tidak dilakukan. Padahal ada prosedur itu. Teguran Jim Lee pada Ketua MK, itu teguran etis, karena di situ, dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung, itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Kalau dikatakan, ya kan, dua-duanya udah. Iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya, karena memanfaatkan kekuasanya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya Presiden. Yang mampu mengatur Ketua Mahkamah Konstitusi, cuma Presiden. Jadi dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si Ketua Mahkamah Konstitusi itu, diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral Presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus? Ya, justru itu. Jalan terus itu artinya dari awal, ya memang udah begitu. Jadi gue bilang, Jokowi gak akan... Gak akan dengarkan. Dia gak mau dengar, dia gak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu, ya gue kuasa, mau ngapain lo? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di dua hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suaranya diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya, kenapa masyarakat gak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas tujuh. Tidak lulus SMP artinya, bagi dia, beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Itu dasarnya kan? Nah karena itu, Jokowi juga tahu itu, mending priara orang miskin supaya mudah diarahkan, mending ciptakan kedungguan supaya mudah dimanipulasi, kan itu. Jadi secara moral, Jokowi ini melanggar buat tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi-visi dia itu, satu, pelihara fakir miskin, dua, cerdasan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan. Karena dia menunggangi kedungguan dan menunggangi kemiskinan untuk mempermanjang dinastinya. Keras. Keras, keras. Jadi memang sengaja tidak dicerdaskan rakyat ini untuk melanggengkan kekuasaan kayaknya. Jadi supaya rakyat ini bisa diatur-atur gitu sama dia. Oke, oke. Oke Om Roky, terima kasih ilmunya. Cuman, gua rasa nih ya, semua itu ada puncaknya. Semua ada puncaknya. Dan memang kekuasaan itu biasanya akan hancur di saat sudah sampai pada level puncaknya. Dan gua rasa sebentar lagi, sebentar lagi, rakyat Indonesia sudah banyak yang pengen adanya perubahan. Dan ini bentar lagi puncak kehancuran. Insya Allah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menghilangkan kemiskinan. Itu aja dari gua guys. Ini kontennya. Ini video yang gua reaksi, gua post-post. Di belakang nanti gua kasih polnya. Oke. Itu aja dari gua. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradu'ah walina'ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan lupa itu di subscribe ya. Babi Aldo, suara kebenaran. Jangan lupa di subscribe. Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Soeharto 92%. Dan dalam dua bulan dia jatuh. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang gak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta aja. Termasuk tadi membedakan ini Presiden atau Jokowi yang berkempanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Suatu waktu ada anak kecil. Dia lewat di depan istana. Dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu. Anneto bilang begini, lah, kok Pak Presiden kencing di pohon? Si orang ini bilang, saya bukan Presiden. Karena saya di luar sidang kabinet. Lalu anak itu bilang begini, iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi tuh. Di depan pers. Pasti Bapak Presiden. Dia masih ngotot sih, dia bukan Presiden. Memang betul dia bukan Presiden pada saat itu tuh. Tetapi bagi saya anak kecil bagaimana bedainya tuh kan. Apalagi anak kecil itu bilang, loh, kan gak boleh kencing di pohon. Terus si orang ini bilang, mana larangannya? Gak ada larangan memang. Karena dalam istana ada toilet dia bisa milih. Terus si orang yang disebut presiden oleh si anak ini, aduh hebat. Kan saya bisa milih. Kencing di toilet atau kencing di bawah pohon. Mana larangannya? Anneto bilang begini, dulu disitu ditulis oleh dendels kecuali anjing dilarang kencing disitu tuh. Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga orang yang kencing disitu itu tahu itu. Tapi dia gak bisa bahasa Belanda tuh. Karena itu sudah bahasa Belanda orang kencing disitu tuh. Sekarang pertanyaan kita. Anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda tuh. Jadi ini poin saya itu. etik itu tidak perlu diatur. Di lift Kementerian Keuangan misalnya gak ada tulisan disitu dilarang kencing di lift. Karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Karena gak ada hukumnya. Ya memang gak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Dibuat hukumnya. Etik itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi pegangan etika bersama supaya apa yang dipegang itu satu nilai yang sama? Ada prinsip. Demokrasi itu habits of the heart diucapkan oleh Tocqueville di Amerika yang menganggap bahwa ngapain ada undang-undang kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik gitu. Yang salah disini juga adalah soal etik kode etik moral, moral, segala macam. Presiden Jokowi tadi apa? DKPP itu. Itu dia ketua 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 KPU ditegur oleh DKPP karena melanggar etik. Satu poin. Ketua Mahkamah Agung ditegur oleh Jim Lee karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Sorry, ketua MK. Teguran DKPP terhadap ketua KPU itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu. Teguran Jim Lee pada ketua MK itu teguran etis karena di situ dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK. Nah kalau dikatakan ya kan dua-duanya udah iya tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasanya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi atasnya saya Presiden yang mampu mengatur Ketua Mahkamah Konstitusi cuman Presiden. Jadi dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi si Ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral Presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Ini jalan terus kan. Itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi gak akan dengar kan? Dia gak mau dengar dia gak mau cuti segala memang dari awal dia tahu ya gue kuasa mau ngapain loh. Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di dua hari kemudian bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suaranya diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat gak protes 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7 tidak lulus SMP artinya bagi dia beras itu BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Kan itu dasarnya kan? Nah karena itu Jokowi juga tahu itu mending priara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan mending ciptakan kedungguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar dua tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi-visi dia itu satu pelihara fakir miskin dua cerdasan kehidupan bangsa dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedungguan dan menunggangi kemiskinan untuk mempermanjang dinasinya. Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobanya ini aja kayak crunchy-crunchy gitu depannya ini 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 kamu tahu kerenyes di depannya itu sedangnya empuk ya Allah udah udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah kepingin gimana nanti datanya itu 35.000 kalau gak salah ya 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 selamat menikmati